yo 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 guys meko pao is back kali ini meko pao ga main game tapi meko pao kasih satu informasi sangat menarik guys apa itu? yak tentang recording recording apa sih Niel? lu ada banyak aja sih dari main game tiba-tiba jadi informasi fuck man ah guys intinya gua cuma mau share dengan gadget ini gua bisa rekam dan gua bisa bikin channel gami guys so gimana caranya? let's see kita check it out gua akan share semua informasi yang gua tau buat kalian guys exclusive for you guys pokoknya intinya gampang so yang pasti satu kekurangan gadget ini cuma bisa merekam 10 menit jadi setiap 10 menit kalian harus record ulang atau next record jadi setiap kalian kalian aware setiap 10 menit udah 10 menit belum kalian ukur sendiri tapi itu bisa bikin kualitas gambarnya HD guys so ya sangat berguna buat gue guys kalian yang pengen coba-coba jadi youtubers like me ya guys so stay tune at my channel ok guys bye 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 ya guys nah jadi intinya kita hari ini tentang informasi mengenai recording recording apa sih nih recording untuk gameplay kalian guys tanpa recording dengan laptop itu menggunakan aplikasi lagi nah tapi kali ini gua mau share ke kalian mengenai playstation 4 guys nah ini adalah layar utama dari menu utama playstation 4 guys nah gimana caranya kita bisa record gameplay kita sih nah caranya gampang banget guys caranya kita gak perlu aplikasi download nah jadi intinya di playstation 4 ini kalian bisa seperti PC maksudnya gimana ya kalian bisa pakai browser atau yang lain tapi ada banyak guys disini ada temen-temen media player ada capture gallery ada spotify spotify juga ada guys ini buat menerima cuman gua mau share ke kalian yang mau gua share adalah gameplay how to record your gameplay nah kita lanjut aja guys so ini cara yang guys nah jadi ketika kita udah masuk ke dalam game terus caranya gimana nih nge-record nah kalian mau record dari awal seperti ini disini nah caranya adalah kalian lihat dulu gua akan mulai record guys bentar guys ternyata kalo tadi gak bisa di record nah gua akan mulai record kalian lihat yang di kiri itu itu adalah tombol start atau tombol notifikasi kalo record kalian sedang berjalan berjalan terus gimana caranya ya lu cuman gak bisa di datang gimana caranya ya caranya sangat mudah kalian lihat gua akan stop record tadi ya nah kalian lihat dari kiri video clip save ini nah dari situ kalian bisa meng-copy hasil save kalian nanti nanti gua kasih di akhir ceritanya so terus gimana caranya nih gimana caranya gua kasih tau gue apa gimana caranya caranya gampang ya jadi jadi adalah cara merekamnya sangat mudah guys cara pertama ada dua cara guys cara pertama adalah dengan mengklik tombol gini guys tombol dikiring klik double click kaki guys nah seperti lah seperti itu itu akan muncul gambar seperti tadi kalau kalian double click lagi jika kalian sudah terus lagi untuk click on seperti ini kalian klik double ya oke itu opsi yang pertama terus opsi yang kedua gimana nih check this out nah untuk cara kedua itu lebih mudah lagi guys gimana caranya kita masuk ke dalam click game game lagi guys nah ketika keluar game kita seperti ini kita cukup klik satu kali aja tombol share kita like this lalu akan muncul video clip nah tapi bukan itu caranya caranya yang pertama adalah seperti tadi double click nah ketika sudah merekam gini kadang sesuai pengalaman gua kita kekliknya cuma kalau udah beres record kita cuma klik cuma satu kali seperti ini kalau klik cuma satu kali guys be careful watch out why? karena kalau kalian close dengan pencet bullet recording kalian batal cancel atau automatic delete kalian harus recording dari awal lagi dan itu capek ya guys kalau kalian udah salah pencet seperti ini hal yang pertama yang harus kalian lakukan dan aware adalah pilih save video clip like this video clip save ya guys nah jadi seperti itu guys caranya sangat mudah atau kalian mau mulai screenshot juga bisa lihat untuk screenshot untuk screenshot gimana caranya gampang dikemincet aja screenshot like this screenshot save ya guys dan itu selesai nah sangat mudah guys terus lalu gimana caranya untuk meng copy hasil save hasil recording kita sekarang kita udah recording tuh nah gue pengen nih edit ke dalam Adobe Premiere kalau gue bisa rekam itu pakai Adobe Premiere guys untuk untuk editing video maksud gue nah terus gimana kita save nya save nya adalah dengan kita menggunakan USB kalian masukin aja ke konsol PS4 kalian oh iya guys ini adalah cara untuk merecording dengan PlayStation 4 tanpa menggunakan alat lainnya yang kalian tahu adalah dengan menggunakan alat eksternal yaitu PlayStation recording kalau gak salah guys dan itu mahal banget dan itu gue rasa gak perlu guys kenapa? karena dengan cara seperti ini pun gue bisa bikin channel gaming guys so ini caranya nah ketika kalian sudah colok PlayStation kalian kalian tarik dari menu ini ini kan ada 2 menu ada atas dan atas bawah ada bawah nah ketika ada menu ini kalian ke paling kanan ada library klik start all capture gallery start nah kalian pilih ehm game yang sudah kalian rekam misal gue udah rekam NinjaDenival guys ini file file yang udah gue rekam ini kalau bentuk kayak gini namanya bentuk yang di bawah kiri seperti film itu namanya untuk video clip guys ini coba kita lihat apakah gue ada save untuk screenshot ada nah ini kebetulan kalau game PS4 itu kalau kita dapat tropi kayak gini nah itu langsung screenshot screenshot bentuk screenshot adalah bentuk seperti gambar gunung dan ada tropi itu untuk yang hasil tropi guys kalau untuk screenshot akan seperti ini hasilnya nah ini untuk yang tadi guys untuk yang kita rekam tadi nah intinya untuk gambar yang saya screenshot tadi guys hasilnya seperti ini ini kalian bisa share langsung di Facebook atau dimanapun untuk video clip kalian bisa lihat ini hasil rekaman gue barusan ya guys ini gak bergerak ya kalian mau lihat yang lebih real nah ini rekaman Resident Evil gue kemarin yang udah gue rekam seperti ini guys ya ini hasil gameplay gue kemarin guys dengan cara gue merekam seperti ini gue bisa share video gameplay gue ke kalian melalui YouTube guys mudah bukan? ya sangat mudah sangat mudah guys lalu setelah itu ketika sudah muncul gambar seperti ini kalian klik tombol start lalu pilih copy to USB storage device kalian centang kalian checklist yang mana aja yang mau kalian copy ke dalam USB kalian seperti ini setelah keluar menu seperti ini klik OK dan setelah itu kalian bisa langsung cabut USB kalian dan memasukkannya ke dalam laptop kalian nah selanjutnya hasil screen recording kalian masuk kemana sih? ini gue tanya kalian bisa lihat kalian bisa lihat disini ada PS4 dan PS4 ini gue ketimpa sih guys harusnya ke dalam PS4 kita lihat guys PS4 lalu share lalu video clip ini hasil dari recording gue banyak banget guys nah kalian lihat disini yang paling terbaru adalah yang tadi kita record adalah FIFA 2017 ini hasil yang kita record barusan guys hasilnya dari sini ini bentuknya MP4 kalian bisa langsung edit di dalam Premiere kalian untuk yang screenshot gambar masuk kemana? masuk ke dalam ada screenshot ada screenshot ada video masuk ke dalam screenshot kalian lihat FIFA ini gambar yang kalian tadi barusan capture seperti ini guys perfect perfect ya gue kira demikian cara untuk merecord gameplay kita melalui PS4 untuk para new youtubers yang mau coba-coba daripada lu dimarahin penyokap main game tapi gak menghasilkan gimana caranya lu main game tapi lu menghasilkan uang like this ya gini caranya guys kalian bikin hobi kalian itu produktif masukin ke youtube bikin channel gaming kalau menarik why not boom kalian akan jadi artis hahaha ya ya tapi kalian harus kreatif kalian harus sabar karena gak langsung lang kan langsung lu jadi artis hancir gak bisa orang-orang langsung tertarik sama lu kalau lu lucu gila sih oke tapi ya namanya dari awal guys sabar ya demikian how to record gameplay for PlayStation 4 guys ya guys akhirnya gue beresah kasih informasi yang menarik buat kalian semoga itu bisa jadi pembelajaran yang menarik dan mungkin nextnya gue akan share gimana caranya kalian menggunakan aplikasi untuk laptop kalian dan bisa recording screen laptop kalian kalau laptop beda lagi caranya guys dan sangat mudah menurut gue dengan PlayStation 4 karena dengan tombol share kalian bisa record dengan sangat mudah guys so guys thank you for watching jangan lupa like share comment dan subscribe ya guys stay tune terus di channel gue at last but not least salam gamers to infinity and beyond bye-bye